Pendekar Sakti Suling Puala bagian 79 menundukan Kim I Ho Atong. Berita tentang tertangkapnya Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Ho A, Yo Tiam Heng dan Lem Kiong So Atlan telah sampai di pelinga pihak Kepang. Betapa terkejutnya Lin Peng Heng dan Gou Hontiong ketika mendengar berita tersebut. Heran ujar Lin Peng Heng sambil mengerutkan kening. Kenapa pihak Mancuria menangkap mereka berempat mungkinkah itu merupakan suatu siasat busuk tanya Gou Hontiong. Mungkin, Lin Peng Heng manggut-manggut. Kemudian muncul Bu Cheng Sian Li bertanding dengan Kim I Ho Atong. Sungguh di luar dugaan kepandayan mereka seimbang. Setelah itu muncul pula si Pincang, dan kini mereka berada di markas Lipsu Seng. Oh iya, sungguh sayang sekali Lin Chu sudah kembali ke markasnya, kita harus bagaimana tanya Gou Hontiong mendadak. Toan Beng Kiat adalah cucumu, Sahut Lin Peng Heng. Maka kita harus pergi menolong mereka, tapi Gou Hontiong menggeleng-gelengkan kepala. Kepandayan kita berdua tidak mampu menandingi Kim I Ho Atong itu. Memang, Lin Peng Heng menganggut. Tapi kita dan si Pincang tentu dapat melawan Capsah Sin Eng. Secara tidak langsung kita telah membantu Bu Cheng Sian Li, A-A-A-A-J mendadak Gou Hontiong menghela nafas panjang. Hinggakal, nih tiada berita tentang Bun Yang dan Gou At Mio, entah bagaimana nasib mereka seandainya Bun Yang berada di sini, aku yakin masalah itu dapat diatasi, ujar Lin Peng Heng. Tapi dia, sudah sekian lama dia dan Gou At Mio tidak muncul di sini, berarti mereka telah mati. A-A-A-Gou Hontiong menggeleng-gelengkan kepala. Di saat kita masih dalam kedukaan, malah muncul urusan itu pula A-A-A-A-Lin Peng Heng menghela nafas panjang. Bun Yang, di saat bersamaan, berkelebat dua sosok bayangan kehadapan mereka. Betapa terkejutnya Lin Peng Heng dan Gou Hontiong, dan Lin Peng Heng langsung membentak. Siapa kakek? Kakek Gou terdengar suara sahutan. Ha-A-A-Lin Peng Heng dan Gou Hontiong terbelalak, sehingga mulut mereka ternganga lebar, lama sekali baru bersuara. Bun Yang, Gou At Mio ternyata yang muncul itu adalah Tio Bun Yang dan Siang Koan Gou At Mio. Bayangkan betapa gembiranya Lin Peng Heng dan Gou Hontiong. Mereka berdua mengucek mati seakan tidak percaya apa yang dilihatnya. Kakek Ling, kakek Gou panggil Siang Koan Gou At Mio. Kami sudah kembali Bun Yang, mata Lin Peng Heng berkaca-kaca. Kalian duduklah ya, kakek, Tio Bun Yang dan Siang Koan Gou At Mio segera duduk. Bun Yang, Gou At Mio Gou Hontiong terus menatap mereka, kemudian berkata ternyata kalian berdua masih hidup, kenapa sekarang baru kembali Bun Yang, tanya Lin Peng Heng dengan wajih berseri-seri. Kenapa kami tidak menemukan kalian di dasar juang itu? Sebetulnya kalian berdua berada di mana kakek Ling, jawab Siang Koan Gou At Mio. Aku terjatuh ke dalam telaga yang di dasar juang, Siang Koan Gou At Mio menutur tentang apa yarga di alaminya. Lin Peng Heng dan Gou Hontiong mendengarkan dengan penuh perhatian Allah Lin Peng Heng manggut-manggut setelah mendengar penuturan itu. Tidak heran kalau kami tidak menemukan kalian, ternyata kalian berada di dalam goa itu. Kalau Bun Yang tidak terjun ke jurang, tentunya kalian tidak akan berjumpa kembali, betul, Tio Bun Yang mengangguk kami tidak bisa cepat-cepat meninggalkan goa itu. Tio Bun Yang membehi tahukan tentang air kolam yang di dalam goa tersebut, Lim Peng Heng dan Gou Hontiong manggut-manggut jadi kalian harus menunggu air kolam itu berputar-putar ke dalam, barulah kalian meloncat ke kolam itu. Ya, Tio Bun Yang mengangguk. Kami terseret pusaran air sampai di tengah telaga. Kemudian kami segera berenang ke tepi, dan naik ke atas. Kami melihat banyak tali di situ dan kami duga pasti kakek, ayah, ibu serta lainnya yang datang di tempat itu, betul, Lim Peng Heng tersenyum. Kami dan pihak Tio Bun Yang turun ke dasar jurang itu syukurlah kalian berdua masih hidup dan kini sudah kembali kakek, kami harus segera pulang ke pulau Hang Hwang Tu, ujar Tio Bun Yang dan menambahkan. Agar ayah, ibu dan lainnya tidak terus berdua, ya. Tapi, Lim Peng Heng mengerutkan kening ada apa, kakek tanya Tio Bun Yang. Apakah di sana telah terjadi sesuatu Bun Yang, sahut Gou Hontiong, lalu menutur tentang Kim I Ho Atong yang menangkap Tuan Beng Kiat dan lainnya. Oleh karena itu, lebih baik kita pergi menyelamatkan mereka dulu, tidak disangka pihak Man Chuyah mulai mengacau di tongguan Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Baiklah kita harus segera pergi menyelamatkan mereka. Kapan kita berangkat menurut aku, selagau Wihontiong. Kita harus ke markas Lipsu Sendulu, berunding dengan mereka. Setelah itu, barulah kita bertindak, baiklah, Tio Bun Yang mengangguk. Bun Yang, engkau harus berhati-hati terhadap Kim I Ho Atong, sebab kepandainya tinggi sekali pesan Lim Peng Heng. Ya, Tio Bun Yang menggut-menggut dan bertanya. Kakek, kapan kita berangkat ke markas Lipsu Sendulu besok pagi, jawab Lim Peng Heng. Tio Bun Yang kelihatan tidak sabaran. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang saja? Sebab aku khawatir, besok pagi saja, ujar Lim Peng Heng sambil tersenyum. Karena sekarang kalian berdua harus beristirahat. Ya, kakek, Tio Bun Yang dan Siang Kongo At Nio mengangguk. Oh ya, Lim Peng Heng teringat sesuatu dan langsung memberitahukan. Hari itu Kim Kho Alokun kemari menanyakan tentang dirimu, kemudian dia membantai seratus penjahat. Setelah itu, tiada kabar beritanya lagi, oh Tio Bun Yang tertegun. Kenapa dia membantai para penjahat itu mungkin membalaskan dendamu, sahut Gowihon Tiong. Sebar engkau dicelakai penjahat, maka dia membunuh para penjahat itu, ak-a-a-ah titik. Tio Bun Yang menghela nafas panjang. Dia, dia tidak berhati jahat, hanya tercekam rasa dendam saja, Ujar Gowihon Tiong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Padahal dia sangat solider, betul, Tio Bun Yang mengangguk. Bahkan juga sangat setia kawan. Bun Yang, Gowihon Tiong, ujar Lim Peng Heng. Lebih baik kalian beristirahat, sebab besok pagi kita akan berangkat ke markas Lipsu Seng. Tio Bun Yang dan Gowihon Tiong mengangguk, lalu melangkah ke dalam. Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong manggut-manggut dengan wajah berseri, kemudian Lim Peng Heng berkata, sungguh di luar dugaan, ternyata mereka belum mati. Hahaha syukurlah kini mereka sudah kembali. Cucuku dan lainnya pasti dapat diselamatkannya, ujar Gowihon Tiong OO 0DW 0O Kening Lipsu Seng terus berkerut-kerut, begitu pula yang lainnya. Sejenak kemudian barulah pemimpin pemberontak itu berkata, kini Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Hoa, Yol Kiam Heng dan Lem Kiong Soatlan telah diikat pada tiang di panggung itu. Kalau aku tidak menyerahkan diri, mereka berempat pasti mati, jangan terkena siasat mereka ujar Bu Cheng Sian Li dan menambahkan, hingga saat ini aku masih tidak percaya, kalau mereka berani membunuh Toan Beng Kiat dan lainnya, kalau begitu, kita harus bagaimana Lipsu Seng menghela nafas panjang. Apakah kita tinggal diam tentu tidak? Sahut Bu Cheng Sian Li. Besok adalah batas waktu tujuh hari, kita serbu mereka, orang tua pincang menjeleng-gelengkan kepala. Bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka? Kalau engkau takut mati, lebih baik pergi bersembunyi saja, sahut Bu Cheng Sian Li sambil melotot. Maksudku kita jangan bertindak gegabah, pikirkan dulu secara cermat, ujar orang tua pincang. Apabila kita bertindak gegabah, yang bakal celaka adalah Cuan Li, ah-ah-ah-ah-ah-keluh Bu Cheng Sian Li. Seandainya Bun yang berada di sini, aku yakin dia mampu mengatasi masalah ini. Tapi dia, Sudahlah, pokoknya besok pagi kita pergi menyerbu mereka sebab tiada jalan lain yang harus kita tempuh. Baik, Yosuhan Hiang mengangguk. Mari kita serbu mereka pagi. Aku setuju, Li Tsu Seng manggut-manggut dan melanjutkan, namun kita harus mengatur strategi, karena ada seratus lebih pengawal mentribun di sana. Oleh karena itu, aku pun harus membawa sekitar 200 orang untuk mengepung tempat itu. Baik, Bu Cheng Sian Li mengangguk. Aku melawan Kim I Ho Atong, si pinjang dan lainnya melawan Capsa Sin Eng. Pokoknya kita bertarung mati-matian dengan meraka, NGMM Li Tsu Seng manggut-manggut. Jatuh bangun kita bergantung pada esok. Semoga kita berhasil menyelamatkan Toan Beng Kiap dan lainnya keesokan harinya. Bu Cheng Sian Li dan lainnya berangkat ke tempat panggung itu, sedangkan Li Tsu Seng memimpin 200 orang menyertai mereka. Tak seberapa lama kemudian, Bu Cheng Sian Li dan lainnya sudah tiba di tempat tujuan, dan Li Tsu Seng langsung mengepung tempat itu. Hahaha Hakim I Ho Atong tertawa gelap. Sungguh tak disangka akhirnya kalian datang juga pendeta jelek sahut Bu Cheng Sian Li menyindir. Kami orang Hon bukan pengecut, sebaliknya kalian orang mancunci justru pengecut. Kalian cuma berani melakukan perbuatan yang tak terpujuh, Ya Kim I Ho Atong tertawa lagi. Baiklah kalau begitu mari kita bertanding melanjutkan pertandingan kita tempoh hari. Kalau engkau kalah harus meninggalkan tempat ini, tidak boleh mencampui urusan kami. Sebaliknya kalau aku yang kalah, kami pasti membebaskan Toan Beng Kiat, Bo Kiong Sian Ho A, Yo Kiam Heng dan Kiam Kiong So Atlan. Bahkan kami pun akan segera kembali ke mancuria baik Bu Cheng Sian Li manggut-manggut. Nona panggil panca menkadak. HMM Dengus Bu Cheng Sian Li dingin. Engkau bukan pemuda gagah, sebab engkau tidak berani membebaskan mereka demi cintamu kepada aku. Engkau banci bagaimana mungkin aku akan tertarik kepadamu Nona sekarang juga aku akan membebaskan mereka ujar panca sungguh-sungguh. Percuma Bu Cer Sian Li mergelengkan kepala. Karena aku dan Hoi Ong sudah ada perjanjian, kami akan segera mulai bertanding Nona panca tanpa kecewa sekali. Ia mengakui besenar apa yang dikatakan Bu Cheng Sian Li, bahwa dirinya tidak berani berbuat begitu demi cintanya kepada Bu Cheng Sian Li maka ia pun merasa menyesal sekali. Sudahlah. Jangan banyak bicara tandas Bu Cheng Sian Li, lalu memandang Kim I Ho A Tong Seraya berkata, ayoh, kita mula bertandir. Pokoknya hari ini harus ada yang kalah dan yang menang. Baik Kim I Ho A Tong manggut-manggut. Bu Cheng Sian Li mulai menghimpun Hian Go An Sin Kang, sedangkan Kim I Ho A Tong menghimpun Tong Chu Sin Kang. Akan tetapi di saat bersamaan terdengarlah suara suling yang amat lembut mengetarkan kalbu. Begitu mendengar suara suling itu, berserilah wayah Bu Cheng Sian Li. Adik Bun Yar Adik Bun Yang serunya dengan penuh kegembiraan sebaliknya Kim I Ho A Tong. Panca dan Capsah Sineng tampak tersentak berselang sesaat, tampak empat sosok bayangan melayang turun di sisi Bu Cheng Sian Li, yakni Yang Pengheng, Go Hon Tiong, Tio Bun Yang dan Siang Ko An Go At Niu. Kakak So Cui Seru Teh, O Bun Yang dan Siang Ko An Go At Niu serentak dengan gembira sekali. Adik Bun Yang, adik Go At Niu Bu Cheng Sian Li memandang mereka dengan metel bersimbah air metel saking girangnya. Kalian, kalian telah berkumpul, ternyata kalian tidak mati. Aku, aku girang sekali kakak Siah O Cui Teh, Tio Bun Yang tersenyum, lalu menutur tentang kejadian yang dialaminya secara ringkas. Bu Cheng Sian Li manggut-manggut, kemudian memperkenalkan mereka. Pendeta jelek. Mereka adalah Lin Peng Heng, Go Hon Tiong Ketua dan Tetua Kepang. Pemuda itu adalah Giyok Siah Sin Hiap Teh, Tio Bun Yang dan gadis itu adalah Siang Ko An Go At Niu calon istrinya Hahaha Kim I Ho Atong tertawa gelap. Sudah lama aku mendengar nama besar Giyok Siah Sin Hiap. Sungguh beruntung kita bertemu di sini hari ini. Sama-sama sahut Tio Bun Yang sambil memandang ke arah panggung. Mereka berempat tidak bermusuhan dengan pihak Manchuria, kenapa kalian tangkap karena ingin ditukarkan dengan litsu seng sahut Kim I Ho Atong. Aku tidak menyangka, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala. Pihak Manchuria begitu licik dan pengecut. Padahal Ho Atong adalah guru istana Manchuria. Bukankah tindakan itu sangat mempermalukan bangsa Manchuria dalam siasat perang, tiada istilah litsuk sahut Kim I Ho Atong sungguh-sungguh. Maka kami bangsa Manchuria bukan pengecut, lagi pula aku dan Bu Cheng Sian Li sudah ada suatu perjanjian, yaitu kami akan bertanding. Kalau dia kalah harus segera pergi dari sini, kalau aku kalah harus membebaskan mereka berempat, bahkan kami akan segera pulang ke Manchuria Tio Bun Yang manggut-manggut. Kalau begitu, aku akan mewakili Bu Cheng Sian Li bertanding dengan Ho Atong. Hahaha Kim I Ho Atong tertawa gembira. Baik. Aku memang ingin mencoba kepandayanmu, sebab aku dengar kepandayanmu sangat tinggi sekali. Boleh dikatakan sebagai pendekar nomor satu di Tionggoan Ho Atong Tio Bun yang menatapnya tajam seraya bertanya, kita bertanding dengan tangan kosong atau dengan senjata cukup dengan tangan kosong saja sahut Kim I Ho Atong dan menambahkan. Tapi harus ada yang menang dan kalah, tidak ada istilah seri baik Tio Bun Yang menganggut. Kita bertanding cukup tiga jurus saja. Kalah atau menang sudah bisa diketahui. Cuma bertanding tiga jurus Kim I Ho Atong tertegun. Ya, Tio Bun Yang manggut-manggut. Itu sudah cukup hi-hi-hi mendadak orang tua Pim Chang tertawa terkekeh-kekeh. Pendeta jelek itu sudah ciut nyalinya. Hi-hi-hi-hi-hi-hi Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan mengejek Kim I Ho Atong. Jangan-jangan pendeta jelek itu sudah terkencing-kencing betapa gusarnya Kim I Ho Atong dieje begitu, dan langsung membentak dengan suara mengguntur. Giyok Xiao Xin Hiap. Mari kita mulai bertanding Kim I Ho Atong mulai mengerahkan Tong Chu Xin Kang, sedangkan Tio Bun Yang mengerahkan Pan Yok Hain Tian Xin Kang, kemudian ia pun menghimpunkan Kun Tai Lo Im Yang Xin Kang, bersiap untuk menangkis serangan Kim I Ho Atong. Jurus pertama teriak Kim I Ho Atong Sambil menyerang Tio Bun Yang dengan dasyat sekali. Ia menggunakan San Hai Ho Li U Gang Ho Atong dan mengeluarkan jurus Teng Kia Jun San, tenang tegar bagaikan gunung. Kedua lengan jubahnya melembung mengarah kepada Tio Bun Yang. Tio Bun Yang tahu akan kehebatan Kim I Ho Atong, maka ia menangkis dengan jurus Kang Kun Tai Lo Bu Pien, alam semesta tiada balas. Blam! Terdengar suara benturan keras Tio Bun Yang termundur-mundur beberapa langkah dengan kening berkerut-kerut, Kim I Ho Atong pun termundur-mundur beberapa langkah dengan wajah pucat. Pias! Betapa terkejutnya Kim I Ho Atong, karena merasa Iwakangnya berbalik menyerang dirinya sendiri, karena itu ia pun penasaran sekali. Jurus kedua teriaknya sambil menyerang Tio Bun Yang dengan sepenuh tenaga. Maksudnya ingin mengalahkan Tio Bun Yang dengan jurus ini, yakni jurus San Hai Ho Li U, Gunung Laut dan Arus Sungai, yang paling lihai dan dasyat. Tio Bun Yang sudah merasakan kelihayan dan kedasyatan ilmu pukulan tersebut. Ia pun mengerahkan Kang Kun Tai Lo Im Yang Sien Keng pada puncaknya, kemudian menangkis serangan itu dengan jurus Kang Kun Tai Lo Kwe I Cong, segala galanya kembali ke alam semesta. Da'ar! Bla'a'am! Terdengar suara seperti ledakan. Kim I Ho Atong terpental beberapa depa, sedangkan Tio Bun Yang terhuyung-huyung ke belakang tujuh delapan langkah. Setelah berdiri tegak, ia langsung melesat ke arah Kim I Ho Atong yang telah terkapar dengan mulut mengeluarkan darah. Ternyata ia telah terluka parah. Tio Bun Yang menghela nafas panjang, kemudian menempelkan sepasang telapak tangannya pada punggung Kim I Ho Atong, sekaligus menyalurkan Pan Yogyantian Sien Keng ke dalam tubuhnya. Berselang beberapa saat, wajah Kim I Ho Atong mulai tampak segar. Setelah Tio Bun Yang melepaskan sepasang telapak tangannya, Kim I Ho Atong bangkit berdiri. Terima kasih, Giyok Syao Sin Hiap ucapnya. Kita tidak bermusuhan, kenapa harus saling membunuh sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum? Giyok Syao Sin Ceng Cepat bebaskan mereka berempat seru Kim I Ho Atong. Giyok Syao Sin Ceng segera membebaskan Toan Beng Kiat, Bo Kiyong Syao Ho A, Yo Kiyam Heng dan Lem Kiyong So Atlan. Kakak Bun Yang seru Bo Kiyong Syao Ho A dan Lem Kiyong So Atlan serentak sambil menghampirinya. Kakak Bun Yang, adik Syao Ho A, So Atlan Sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum. Goat Nyo seru kedua gadis itu. Syao Ho A, So Atlan Siang Koan Goat Nyo memandang mereka sambil tersenyum lembut. Sementara Toan Beng Kiat dan Go Kiyam Heng mendekati Lim Peng Heng dan Go Wihon Tiong, lalu memberi hormat. Kakak, Kakak Lim panggil Toan Beng Kiat. Syukurlah kalian telah selamat ujar Go Wihon Tiong sambil tertawa gembira. Kakak Toan Beng Kiat tersenyum. Sungguh tak disangka, ternyata Bun Yang dan Goat Nyo masih hidup Go Wihon Tiong manggut-manggut. Toan Beng Kiat dan Go Kiyam Heng menghampiri Tio Bun Yang. Bun Yang panggil mereka. Beng Kiat. Kiyam Heng sahut Tio Bun Yang dengan gembira sekali. Kalian selamat terima kasih atas pertolonganmu. Bun Yang ucap Toan Beng Kiat dan Go Kiyam Heng. Sama-sama, Tio Bun Yang tersenyum. Sementara itu, Panca terus-menerus memandang Bu Cheng Sian Li, kemudian memberanikan diri mendekatinya, lalu memberi hormat. Nona, kami akan segera kembali ke Mancuria, bolahkah aku tahu nama Nona yang indah dan harum? Hei-hai-hai Bu Cheng Sian Li tertawa cekikikan. Nama ku Tuzia Ocui. Engkau harus ingat baik-baik, jangan sampai lupa loya, ya, Panca mengangguk. Seumur hidup aku tidak akan melupakan nama Nona, hai-hai-hai Bu Cheng Sian Li tertawa geli. Nona Panca menatapnya dengan macu berbinar-binar. Kalau Nona sempat, Aicu harap sudi berkunjung ke Mancuria 3i, Bu Cheng Sian Li manggut-manggut. Tunggu, aku pasti ke sana. Terima kasih, Nona wajah Panca berserisir. Putra mahkota tu tidak tahu kalau Bu Cheng Sian sedang mempermainkannya. Tani, ujar Bu Cheng Sian Li setengah berbisik. Engkau sudah punya kekasih di Mancuria, sumpah sahut Panca cepat, aku sama sekali tidak punya kekasih bohong selabok jong Sian Hoa mendadak. Kekasihnya banyak sekali kakak Sia Ocun, jangan meladennya adik Sian Hoa Panca menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa engkau begitu jahat terhadapku engkau yang jahat? Merantaiku di ruang batu bohong Sian Hoa memandang Tio Bun Yang Seraya berkata, kakak Bun Yang, bunuhlah dia. Dia putra pamanmu, bagaimana mungkin aku tega membunuhnya? Lagi pula kalau aku membunuhnya, kakak Sia Ocun pasti marah padaku, betul sahut orang tua pinjang mendadak. Kelihatannya Bu Ceng Sian Li sudah tertarik pada putra mahkota Mancuria itu. Hahaha plak. Loh oh oh. Aduh jerit orang tua pinjang kesakitan. Ternyata pipinya telah ditampar oleh Bu Ceng Sian Li. HMM dengus Bu Ceng Sian Li dingin. Sekali lagi menggodaku, engkau pasti mampus Bun Yang Yang duluan menggodamu, tidak engkau apa-apakan. Begitu aku menggodamu, engkau langsung menamparku sungguh tidak adil ujar orang tua pinjang bersungut-sungut. Pinjang bentak Bu Ceng Sian Li. Engkau harus tahu, Bun Yang adalah adikku lo adik orang tua pinjang manggut-manggut sambil menyengir. Betul, dia adalah adikmu, memang Bu Ceng Sian Li melotot. Ia tahu kalau orang tua pinjang itu sedang menyindirnya. Saudara Bon Yang, Panca segera mendekatinya sambil tertawa-tawa, kemudian berbisik, tolong bujuk kakakmu agar mau datang dokter mancuria baik Tio Bun Yang mengangguk. Aku pasti membantumu dalam hal ini. Terima kasih wajah Panca berseri. Oh ya, aku minta maaf kepadamu alas tindakan kami terhadap Tuan Bengkiat dan lainnya. Tio Bun Yang tersenyum itu telah berlalu, yang penting engkau harus mencegah ayahmu, agar tidak meminjamkan pasukannya kepada Menteri Bun. Aku pasti membantu, ujar Panca berjanji. Nah, kami harus kembali ke rumah Menteri Bun. Sampai jumpa-sampai jumpa, Saudara Panca Sahut Tio Bun Yang. Giyok Sia Wasin Hiap Seru Kim I Ho Atong. Kehak kita akan berjumpa lagi, aku tidak akan melupakan budi kebaikanmu. Selamat jalan, Ho Atong Sahut Tio Bun Yang. Kim I Ho Atong, Panca dan Capsah Sin Eng segera meninggalkan tempat itu, diikuti oleh para pengawal Menteri Bun. Bun Yang, Bun Yang Yosuan Hiang lesat ke arahnya. Engkau dan Guat Mio, kami masih hidup, bibit Tio Bun Yang tersenyum. Adik Bun Yang Tan Giyok Lan tertawa gembira. Kakak Bun Yang, Ma Giyok Ceng menatapnya dengan air mati berlinang. Aku gembira sekali karena Engkau sudah berkumpul kembali dengan kakak Guat Mio, terima kasih ucap siang koan Guat Mio sambil tersenyum, padahal sebetulnya ia tidak kenal gadis itu. Dia adalah Ma Giyok Ceng Tio Bun Yang memperkenalkan. Oh siang koan Guat Mio manggut-manggut. Hahaha Litsuseng menghampiri mereka sambil tertawa gelap. Bun Yang, Guat Mio, syukurlah kalian telah berkumpul kembali. Mulai sekarang kalian jangan berpisah lagi ya, Paman, Tio Bun Yang dan siang koan Guat Mio mengangguk. Ayo ajak Litsuseng. Mari ke markasku maaf ucap Tio Bun Yang. Kami harus segera kembali ke markas pusat Kepang, sebab kami harus akan pulang ke pulau Hanghuang Tio Bun Yang, Litsuseng menghela nafas panjang. Baiklah, sampai jumpa kelap dan ku ucapkan selamat bahagia kepada kalian berdua. Terima kasih, Paman Sahut Tio Bun Yang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.